Hai semua kembali lagi di channel ku di video kali ini aku mau buat bolen tape keju tonton videonya sampai selesai ya siapkan tape singkong 400 gram yang sudah dihaluskan dan sudah diambil sumbunya tambahkan 2 sendok makan margarin keju parut 80 gram Hai nah ini 20 gramnya untuk topping tambahkan susu kental manis secukupnya kemudian kita aduk rata aduk-aduk sampai tercampur rata nah seperti ini hasilnya kemudian kita sisihkan terlebih dahulu dan kita akan membuat kulit bolennya nah ini aku membuat kulit pastri sendiri ya untuk membuat kulit pastri ini apa saja bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya tonton videonya sebelum ini ya disitu ada cara-caranya membuat kulit pastri atau kalian bisa klik linknya di sudut kanan atas disitu ada link atau video cara membuat kulit pastri sendiri nah ini kulit pastri nya kita pipihkan terlebih dahulu dengan rolling pin disini aku menggunakan rolling pin dari stand cookware ini rolling pinnya bagus sekali tidak lengket di adonan nah buat kalian yang mau samaan sama aku rolling pinnya kalian cek deskripsi ya di situ sudah aku cantumkan linknya untuk pembelian rolling pin stand cookware ini lanjut lagi setelah kita pipihkan kulit pastri nya kemudian kita potong-potong nah seperti ini Oke kemudian kita ambil satu bagian pipihkan lagi kulitnya jangan terlalu tebal jangan terlalu tebal jangan juga terlalu tipis yang sedang-sedang saja lalu kita masukkan isiannya 1 sendok teh saja 1 sendok teh saja jangan terlalu penuh untuk isiannya kemudian kita lipat seperti ini nah pinggiran kanan kirinya kita pipihkan lagi lipat nah seperti ini kemudian kita taruh di loyang yang sudah kita olesi dengan margarin Hai prosesnya sama seperti tadi Hai lanjutkan sampai kulit bolen atau kulit pastri habis hai 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 satu resep ini bisa menjadi sekitar 28 sampai 30 piece bolen tape keju mini dan ini juga bisa untuk jadi ide jualan atau ide usaha kue bolen ini juga mempunyai harga jual yang tinggi ya karena selain rasanya yang enak teksturnya pun sangat renyah garing-garing di luar lembut di dalam jadi untuk harga jualnya bisa disesuaikan saja yaa yaa setelah tadi kita bentuk kemudian kita oles dengan 2 butir kuning telur oleskan ke semua adonan nah ini sudah semua saya oles tapi sisa kuning telurnya masih ada jadi saya oleskan double sayang daripada kebuang kemudian kita beri topping keju diatasnya tidak pakai topping keju juga tidak apa-apa ya lakukan hal yang sama beri topping keju pada semua adonan nah sambil aku memberi topping aku sudah panaskan open aku menggunakan open tank ring ini sudah selesai semua dikasih toppingnya kemudian ini siap untuk dipanggang panggang atau oven bolen selama kurang lebih 40-50 menit atau sampai bolen matang nah ini sudah aku panggang kurang lebih 45 menitan dan ini bolennya sudah matang hasilnya seperti ini kalian boleh coba resep ini dan dijamin pasti kalian gak akan lagi beli bolen di luar kalian pasti akan membuatnya sendiri di rumah dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan untuk yang belum subscribe yuk subscribe dulu channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi terima kasih yang sudah menonton dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati